Halo, apa kabar? Kali ini daftar unik dan aneh, akan bercerita tentang mitos kucing hitam di berbagai negara. Mari kita lihat videonya. Mitos kucing hitam di berbagai negara. Sering kita jumpai dalam sebuah tayangan film horor, selalu menghadirkan seekor kucing hitam sebagai latar atau figuran. Aksesoris kucing hitam juga seringkali muncul dalam acara yang berkaitan dengan dunia mistis. Seperti menjelang malam Halloween, simbol kucing hitam dijual dalam bentuk boneka kecil atau gantungan kunci. Binatang bermata menyala waktu malam hari ini selalu dikaitkan dengan dunia sihir atau magic. Sebagian masyarakat percaya bahwa kehadiran kucing hitam selalu diidentikan dengan datangnya bangsa lelembut atau hantu. Biasanya kucing hitam tak datang di sembarang tempat dan waktu. Hanya tempat-tempat sepi dan wingit saja yang menjadi tempat kesukaan munculnya kucing hitam. Sebagian masyarakat mempercayai kehadiran kucing hitam adalah pertanda keangkeran. Di mana kucing hitam dijumpai, pasti di sekitar lokasi tersebut sedang ada hantu atau bangsa lelembut lain yang tengah melakukan penampakan atau sekedar melintas. Huh serem banget! Kepercayaan akan kucing hitam bermula dari sejarah di zaman Babylonia kuno tempo dulu. Saat itu kucing hitam dipersembahkan dalam upacara ritual untuk dibakar bersama sesaji lainnya. Mitos ini timbul karena ada seekor kucing hitam yang tidur di tengah-tengah seekor ular dengan pulasnya, padahal saat itu ular merupakan lambang dari kejahatan. Pemahaman ini terus berkembang hingga abad pertengahan. 1. Di Jerman, ada kepercayaan bahwa apabila ada seekor kucing hitam yang lompat ke tempat tidur orang sakit, kematian akan datang pada orang yang sakit itu. 2. Normandia, mereka percaya apabila dalam perjalanan Anda melihat seekor kucing hitam yang sedang menyeberang di tengah bulan Purnama, mereka percaya bahwa Anda akan terserang suatu epidemik. 3. Finlandia, masyarakat di sana percaya bahwa kucing hitamlah yang membawa jiwa manusia ke alam bakar. 4. China, kehadiran seekor kucing hitam merupakan pertanda bahwa mereka akan terkena penyakit atau akan jatuh miskin. 5. India, jiwa yang bereinkarnasi dapat dibebaskan dengan melempar kucing hitam ke api. 6. Bengali, bahwa ada seorang wanita yang dapat merubah jiwa manusia menjadi seekor kucing hitam, dan setiap kucing hitam yang disakiti akan menyakiti wanita itu juga. 7. Self, percaya bahwa kucing hitam dapat memprediksi masa depan. 8. Druids, pada masa Inggris kuno percaya bahwa kucing merupakan jelmaan seseorang yang berbuat jahat di masa lalunya kemudian dihukum menjadi seekor kucing hitam. Nah, salahkan para Druids, karena merekalah yang telah menghubung-hubungkan kucing hitam dengan Halloween, hantu dan para penyihir. Ada juga kepercayaan lain yang mengatakan bahwa kucing hitam ini merupakan salah satu penyamaran para penyihir. Walaupun tidak ada saksi yang pernah menyaksikan ada penyihir yang berubah menjadi seekor kucing hitam atau seekor kucing hitam yang berubah menjadi seorang penyihir, tetapi mereka mengatakan bahwa suatu hari mereka menyakiti seekor kucing hitam dan kucing hitam itu terluka, dan keesokan harinya mereka menemukan luka yang sama di tempat yang sama kucing itu terluka pada seorang wanita. Kucing hitam Pada hubungannya dengan dunia spiritual itu semua terserah Anda.